Assalamualaikum Bagi penggemar musik tentu tidak asing dengan acara musik televisyen atau MTV yang populer di era tahun 90-an hingga 2010. Christian Becker adalah seorang presenter terkemuka di MTV dan NBC Eropa selama 9 tahun. Ia membawakan acara perjalanan juga untuk Travel Channel dan menciptakan acara untuk kalangan anak muda di Jerman di mana ia memenangkan sejumlah penghargaan TV termasuk golden camera yang bergengsi. Christine Becker lahir tanggal 13 Desember tahun 1965 di Hamburg, Jerman. Pada usia 15 tahun, Christian pergi ke Amerika Serikat sebagai siswa pertukaran selama satu tahun. Sosoknya adalah salah satu nama besar di dunia hiburan era 90-an. Karirnya melesat dengan tidak hanya sebatas menjadi host untuk acara musik saja, namun juga menjadi sosialita papan atas benua biru. Karirnya di dunia televisi dimulai pada tahun 1987. Christian mengawali karirnya di bidang broadcasting pada tahun tersebut dengan menjadi relawan di Radio Hamburg selama dua tahun. Setelahnya, dia menetap di London, Inggris untuk mengejar karir profesionalnya. Kemudian ia menjadi presenter dan reporter untuk MTV Eropa. Ia bertemu dan mewancarai banyak artis besar saat itu termasuk Rolling Stone, Prince, U2, Simple Mind, Brian Ferry, Duran Duran, Peter Gabriel, Dave Stewart, dan banyak lagi. Karirnya terus menanjak dari menjadi anchor berita, menjadi pembawa acara di televisi, bahkan radio besar di Eropa. Tak terhitung berapa banyak acara off-air yang juga dipandunya. Selain karirnya sebagai presenter MTV, Christian belajar di Christis dan Sardisby. Christian selalu memiliki minat yang kuat dalam seni dan budaya dan telah mengakurasi pameran seni besar oleh seniman kaligrafi Mesir Ahmed Mustafa di Sarajevo pada tahun 1998. Sekaligus menjadi ketua penyelenggara konser multikultural dan pameran seni di Sarajevo sebagai bagian dari proyek politik dan budaya jembatan kerjasama dengan Duta Besar Bosnia untuk PBB Muhammad Sacerbi. Berhasil mencapai popularitas dan memiliki pundi-pundi kekayaan yang luar biasa, nyatanya tidak membuat Christian beker bahagia. Ia selalu merasa kosong secara batin. Jauh dilubuk hati ada sesuatu yang masih hilang. Ia pun kemudian terlibat dalam sebuah perjalanan spiritual yang akhirnya mengantarkan ia menjadi seorang mu'alaf. Perjalanan dimulai saat Sang Vijay berpacaran dengan Imran Khan, sosok atlet kriket asal Pakistan yang menjadi orang pertama yang mengenalkannya pada Islam pada tahun 1992. Imran memainkan musik sufi untuknya dan menjelaskan bahwa liriknya ditujukan untuk Tuhan. Imran memberinya buku-buku tentang Islam dan membawanya bepergian bersama ke Pakistan. Saat mengunjungi berbagai negara yang ia kunjungi seperti Maroko, Turki, dan Mesir, Christian juga mengagumi musik sufi dan kesenian yang diperkenalkan kepadanya. Ia mengagumi kisah Nabi Muhammad SAW dan karya para sufi seperti Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Jailani, dan sebagainya. Menurutnya musik dan segala seni Islam merujuk hanya kepada yang satu. Pernah saat menjalin hubungan dengan Imran, Christian berbicara di depan publik bahwa meskipun saat itu ia belum menjadi mu'alaf, ia sudah menjadi bagian orang muslim di dalam hati. Dalam perjalanannya ke Pakistan itu juga ia mengetahui bahwa Allah adalah kata Arab untuk Tuhan, pencipta alam semesta. Ia juga memperhatikan pentingnya yang diberikan oleh orang Pakistan kepada Tuhan dan bagaimana. Ia mengatakan, Dia ada di mana-mana, dalam arsitektur yang indah, dalam musik, dan di hati orang-orang, ucapnya. Saat mempelajari Islam lebih lanjut, Christian terkejut dengan buku-buku yang ia baca tentang Islam, di mana menyebutkan para nabi yang akrab dengannya. Ia menemukan begitu banyak kesamaan antara Yudaismen, Kristen, dan Islam. Namun ternyata hubungan Christian dengan Imran pun kandas setelah tiga tahun berjalan, seakan kehilangan segalanya. Namun Christian menganggapnya itu sebagai ujian dari Allah. Kendati kemudian tidak menjadi teman dekat Imran lagi, Namun pencarian Christian berlanjut seperti dituntun Tuhan. Christian bertemu dengan sederet cendikiawan muslim di London, termasuk diplomat Inggris yang sudah terlebih dulu memeluk Islam, yaitu Gay Eaton. Christian Becker memerlukan waktu untuk memastikan Islam adalah pilihan yang tepat. Setelah yakin Christian pun mulai berdoa, dan beberapa bulan kemudian pada tahun 1995, ia secara resmi mengucapkan sahadat di London. Christian juga masih belum menggunakan jilbab setiap saat, tetapi ia menegaskan bahwa wanita yang menutupi diri mereka tidak didiskriminasi, tetapi tetap dihormati. Dalam pencariannya setelah menjadi mu'alaf, Christian mencari guru spiritual yang mengajarkan agama dalam kebaikan dan kedamaian. Guru yang sekaligus cendikiawan Islam Inggris itu yang ia pilih adalah Dr. Martin Lengs atau juga yang dikenal sebagai Sheikh Abu Bakar Siraj Ad-Din di London. Sosok populer anak muda yang menjadi mu'alaf ini pun disorot media Eropa. Menjadi seorang muslim, segera mengakhiri karirnya di MTV dan dunia hiburan. Christian juga sempat kehilangan pekerjaan karena keputusannya tersebut. Ia menemukan fakta bahwa sulit bagi artis wanita untuk bisa eksis dengan penampilan tertutup, sesederhana mengenakan baju lengan panjang. Wacana, berenturan, peradaban antara Barat dan Islam pun selalu menjadi bahasan yang ditujukan kepadanya. Apalagi ketika terjadi tragedi 9-11 di Amerika Serikat pada tahun 2001. Terakhir, kasus penusukan militer Inggris Lee Ridgeby di jalanan London pada Mei 2013 lalu. Setiap kali ada peristiwa yang menimbulkan Islamofobia, setiap kali itu pula Christian berbicara meluruskan keyakinan yang dianudnya. Di tengah lelah dan frustasi, ia langsung membuka Al-Quran. Saat itulah Christian merasakan bimbingan Allah yang berbicara kepadanya melalui ayat-ayat yang sedang dibukanya, menjadi jawaban pertanyaan yang akan disampaikannya dengan sabar. Namun, tak jarang bila ia menghadapi orang-orang yang bersikeras dan ngeyel terus menyerangnya, Christian memilih untuk pergi menjauh. Pada tahun 2002, Christian menunaikan ibadah haji dan dari situ ia mulai mengerjakan buku biografinya yang berjudul From MTV to Mecca dan menerbitkannya di Jerman pada Mei tahun 2009 dan meraih sukses. Buku tersebut berisi seputar isu lintas agama, Brexit, dan Islam atau Barat serta keragaman di tempat kerja dan juga tentang perjalanan pribadinya. Menjadi muslimah yang baik menjadi tantangan Christian berikutnya. Saat ditanya godaan terbesarnya pasca menjadi mu'alaf, salah satunya adalah menjalankan wajib puasa di bulan Ramadan. Christian mengatakan fase ini menjadi godaan terberat baginya. Dalam dunianya menjadi MTV VJ, makan enak, minum alkohol, dan clubbing, sangat umum mewarnai. Ia berbicara tentang pengalaman Ramadan pertama yang menjadi bencana karena malam sebelumnya ia clubbing bersama teman-teman dan sangat layu keesokan harinya karena tidak boleh makan dan minum. Namun Ramadan berikutnya ia bertekad tidak lagi minum alkohol. Alhamdulillah. Perubahan terbesar yang ia rasakan adalah kini Christian bisa setiap saat berdialog dengan Tuhan melalui sholat, puasa, dan nilai-nilai kebaikan yang dia amalkan. Pada tahun 2012 ia memimpin sebuah konferensi menyelenggarakan acara perusahaan dan budaya dan melakukan penggalangan dana. Pada tahun yang sama Christian menerbitkan kembali memoir terlarisnya yang berjudul From MTV to Mekah di Inggris. Buku aslinya sangat populer hingga diterbitkan dalam berbagai bahasa antara lain bahasa Jerman, Belanda, Arab, Indonesia, Malaysia, dan Urdu juga tersedia. Bahkan kini Christian dikenal sebagai seorang duta haji untuk pemerintah Arab Saudi. Wajahnya muncul di video profil jemaah haji pemerintahan Arab Saudi. Christian terlibat dalam banyak kegiatan amal terkait identitas muslimnya. Dimulai pada tahun 1996 ia menjadi anggota eksekutif produser amal Learning for Life dan penyelenggara acara dan pertunjukan penggalangan dana. Tahun 2010 ia pernah menjadi duta besar global untuk yayasan eksplorasi Islam dan menjadi penasehat kehormatan CEDAR. Kampanye-kampanye yang digagasnya antara lain Kampanye Ramadan Save the Orphans dan kampanye Patron Tell Mama Faith Matters. Kemudian tahun 2017 hingga sekarang ia mengelola yayasan Starting Support and Strategy From Home. Berbagai penghargaan atas sumbang sih dan kerja kerasnya pun banyak ia dapatkan. Antara lain pada tahun 2010 ia mendapatkan penghargaan Forum Internasional Sarjah untuk wanita muslim, Medali Ilmu Pengetahuan dan Seni dari Mesir atas usahanya dalam mempromosikan pemahaman Islam di Barat, Penghargaan Forum Muslim Progressive, Golden Camera pada tahun 1994. Christian Becker telah berkecimpung di bidang seni, budaya, dan musik sejak ia memulai kehidupan profesionalnya dan sekarang ia bekerja sebagai konsultan seni rupa yang berbasis di London. Pengalamannya di masa lalu membuat ia memiliki jaringan kontak yang sangat baik di seluruh dunia. Ia menceritakan bagaimana perubahan dirinya yang lebih merasa cukup dengan keyakinannya yang dianut sekarang. Kini ia ingin tetap menjadi jembatan komunikasi dialog lintas agama mewakili Islam. Pesan damai dan perjalanan spiritualnya itu ia tuangkan juga dalam bukunya yang berjudul A Thousand Miles of Faith berisi perjalanan seorang VGMPV Eropa menemukan hidayah Islam. Dengan buku yang di Indonesia diterbitkan oleh Noral Books ini, Christian berharap bisa meluruskan citra negatif Islam yang diakibatkan oleh ulah teroris yang memanfaatkan orang-orang tidak berdosa atas nama Allah yang menjadi konsumsi media internasional. Suatu saat Christian mengaku ingin sekali datang ke Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Christian mengirimkan pesan damai agar Islam di Indonesia tidak terpecah antara sunni dan siah. Muda, cerdas, cantik, enerjik, bertemu berbagai idola dunia dan diidolakan anak muda. Itulah Christian Becker pada akhir tahun 1980-an. Namun di tengah gemerlap dunia dan karir impian anak muda, Christian malah merasa hampa dan merindukan hidup jauh yang lebih memberi makna. Ia pun berkelana mencari Tuhan dan Islam menjawab semuanya. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.